Shalom, Betheser. Bagaimana kabar kalian? Sebelum kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan kiriman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dan kebenaran. Selamat menikmati ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan dan selamat hari minggu. Meskipun kita ibadah masih tetap online, mari kita tetap bersemangat, mari kita tetap berserius dalam mengunduskan hari minggu ini dengan masuk dalam ibadah kita. Sebelum kita memasuki lebih dalam lagi, mari kita siapkan hati kita dengan pujian Holy, Holy, Holy. Holy, Holy, Holy Lord God Almighty Kat in three person, Blessed Trinity Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa Suci, 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 murah dan perkasa Alatri tunggal aku namamu Sekalang puji, sekalang pujian bagimu Segerap nafas pulih, sekalang puji, sekalang puji, sekalang puji dan bagimu Segap nafas muli, sungguh Segap nafas muliakanmu Surga bumi kan berseru Khususlah Tuhan namamu Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa Di Kau kami puji Dibagi yang teduh Suci, suci, suci Murah dan berdasa Allah ditunggu Aku namamu Dalam seminggu ini pastinya kita melakukan kesalahan dan perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Oleh sebab itu mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya Tapi sebelumnya mari kita siapkan dengan pujian selidiki aku Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagiku Selidiki aku Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Yesus Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah ku lihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Kau dapati aku Tetap setia Selidiki aku Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Yesus Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah ku lihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Setia Telah ku lihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Akhirnya Kau dapati Aku tetap Setia Setia Mari kita berdoa Tuhan sungguh bersyukur Atas berkatmu yang telah menyertai kami Selama sepanjang hari ini Tuhan Kami tahu Tuhan seminggu ini Kami telah melakukan banyak dosa dan kesalahan Maupun itu yang kami lakukan setengaja Maupun yang tidak sengaja Kami hari ini datang kepadamu Sujud di hadapanmu Dan kami mengakui semua dosa-dosa Yang telah kami perbuat dalam seminggu ini Kiranya kau berkati kami Kau kuduskan kami lagi Kau ampuni dosa-dosa kami Dan berkati kami Supaya kami tidak melakukan dosa-dosa itu lagi Dan kami dapat hidup Seturut dengan firmanmu Dan sesuai dengan rancanganmu Jangan kami serahkan ibadah kami selanjutnya Dalam tanganmu Dalam Yesus kami berdoa Amin Berita anugerah pada siang hari ini Terambil dalam Galatia 5 ayat 1 Mari kita baca bersama-sama Supaya kita sungguh-sungguh Merdeka Kristus telah Merdekakan kita Karena itu Berdirilah teguh Dan jangan mau lagi Dikenakan kuk Perhambaan Setelah menerima berita anugerah Mari kita Hidup seturut dengan Petunjuk hidup baru Yang terambil dalam Roma 7 ayat 6 Mari kita baca bersama-sama Tetapi sekarang Kita telah dibebaskan Dari hukum Taurat Sebab kita telah mati bagi dia Yang mengurung kita Sehingga kita sekarang Melayani dalam keadaan baru Menurut roh Dan bukan dalam Keadaan lama Menurut Huruf hukum Taurat Setelah ini Kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh hambanya Mari kita siapkan hati kita Kita siapkan jiwa kita Kita buka mata Kita buka telinga kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Dan Mari kita pujikan Bagaikan becana Siap dibentuk Demikian hidupku Di tanganmu Dengan urapan Kuasa rohmu Ku dibaharui Ku dibaharui Selalu Jadikanku alat Dalam rumahmu Inilah hidupku Di tanganmu Bentuklah Bentuklah Seturut Kehendakmu Pakailah sesuai Rencanamu Ku Mau Sepertimu Yesus Disempurnakan Selalu Dalam Segenap Jalanmu Memuliakan Namamu Bagaikan becana Siap dibentuk Dimilikan Hidupku Berikan hidupku Di tanganmu Dengan Urapan Kuasa rohmu Ku Dibaharui Selalu Ku Mau Sepertimu Yesus Disempurnakan Selalu Dalam Segenap Jalan ku Memuliakan Namamu Ku Mau Sepertimu Ku Mau Sepertimu Yesus Yesus Disempurnakan Sempurnakan Selalu Selalu Dalam Dalam Segenap Jalan ku Memuliakan Namamu Ku Mau Sepertimu Ku Mau Sepertimu Yesus Disempurnakan Sempurnakan Sempurnakan Selalu Dalam Segenap Jalanmu Memuliakan Namamu Memuliakan Namamu Memuliakan Memuliakan Namamu Namamu Selamat pagi Selamat pagi Teman-teman yang dikasih Tuhan Kita akan bersama-sama Merenungkan firman Tuhan Kita mohon pertolongan Dari roh kudus Supaya kita dimampukan Tidak hanya Sekedar membaca Tetapi kita belajar Untuk menjadi Pelaku-pelaku Firman Tuhan Mari kita akan berdoa Terlebih dahulu Bapak di surga Kami bersyukur Kalo pada pagi hari ini Kami boleh kembali Memuji Engkau Memuliakan Namamu Engkau yang Mahadir dan Penuh kuasa Kiranya memberkati kami Melalui setiap Pujian Firman Tuhan Yang sebentar lagi Akan kami Renungkan bersama-sama Dan kami juga Boleh membawakan Beberapa pokok-pokok Doa kami Kiranya Engkau Melalui karya roh kudus Boleh Mengubahkan Setiap dari kami Sehingga kami Boleh mempunyai kehidupan Yang semakin serupa Dengan engkau Ya Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Ya teman-teman yang dikasih Tuhan Pada pagi hari ini Kita akan belajar sebuah tema Yaitu hidup Sebagai orang Merdeka Tapi sebelumnya Saya mau mengajak Mari kita akan terlebih dahulu Membaca firman Tuhan Yang diambil dari Surat 1 Petrus Pasal yang ke-2 Ayat yang ke-11 Sampai dengan ayat yang ke-17 Surat 1 Petrus Pasal yang ke-2 Ayat yang ke-11 Sampai dengan ayat yang ke-17 Teman-teman silahkan Mempersiapkan Alkitab masing-masing Boleh menggunakan Alkitab fisik Atau menggunakan Alkitab secara elektronik Surat 1 Petrus Pasal yang ke-2 Ayat yang ke-11 Saudara-saudaraku yang kekasih Aku menasihati kamu Supaya sebagai pendatang dan perantau Kamu menjauhkan diri Dari keinginan-keinginan daging Yang berjuang Melawan jiwa Milikilah cara hidup yang baik Di tengah-tengah bangsa-bangsa Bukan Yahudi Supaya apabila mereka memfitnah kamu Sebagai orang durjana Mereka dapat melihatnya Dari perbuatan-perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Allah Pada hari ia melawat Mereka Tunduklah Karena Allah Kepada semua lembaga manusia Baik kepada Raja Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi Maupun kepada wali-wali yang diutusnya Untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat Dan menghormati orang-orang yang berbuat baik Sebab inilah kendak Allah Yaitu supaya dengan berbuat baik Kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh Hiduplah sebagai orang yang merdeka Dan bukan seperti mereka Yang menyalahgunakan kemerdekaan itu Untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka Tetapi Hiduplah sebagai hamba Allah Hormatilah semua orang Kasihilah saudara-saudaramu Takutlah akan Allah Dan hormatilah Raja Ya demikian pembacaan firman Tuhan Biarlah kita tidak hanya sekedar membaca Tidak hanya sekedar mendengar Tetapi kita boleh merenungkannya sungguh-sungguh dalam hati Dan kita menjadi pelaku firman-firman Tuhan Nah teman-teman yang kasih Tuhan Dua minggu yang lalu Lose ini menemani mamanya Lose Untuk cek darah di sebuah laboratorium Yang ada di Surabaya Timur Memang setiap tiga bulan sekali Mamanya Lose ini harus cek darah Karena mamanya Lose sudah memiliki gejala penyakit diabetes Jadi dokter menyarankan Paling tidak tiga bulan sekali itu Harus dilakukan cek darah Tidak hanya mengecek Kadar diabetes Tetapi juga kadar kolesterol Trigliserida Dan juga asam urat Nah semula Lose ini cuma ngantar gitu ya Ayo tak antar gitu ya Tetapi Kemudian Ketika tiba di laboratorium Mamanya Lose minta Sekalian kamu harus cek Karena sudah lama sekali Hampir satu tahun kamu tidak pernah cek darah juga gitu ya Dan cek darah dilakukan di pagi hari Dan kemarin malamnya Kami juga sudah Persiapan Puasa Gitu ya Dan kemudian hasilnya Diambil Kurang lebih setengah tiga sore Dan pada waktu itu Lose harus kembali ke laboratorium Dan kemudian Meminta hasil dari cek darah Dan rupanya hasilnya cukup mengejutkan Teman-teman Kadar gula Kadar gula Atau bisa dikatakan Kadar gula darah Memangnya Lose itu Memang masih cukup tinggi Karena masih dalam proses perawatan Masih dalam proses pemulihan Yang mengagetkan apa? Sementara Lose ini yang Awalnya Gak berniat untuk cek gitu ya Dan Lose merasa baik-baik saja Selama ini Gak ada yang sakit Yang gimana-gimana Yang terkait dengan Trigliserida Kolesterol gitu ya Sudah lama tidak merasakan Gejala-gejalanya Tetapi Rupanya Dari hasil laboratorium Kadar Trigliserida Lose itu Cukup tinggi Dan bahkan Sudah mencapai Atau Melebihi Ambang batas Dari Kondisi yang normal Kemudian dokter Yang berkonsultasi Yang menerima konsultasi Pada waktu itu Dia berpesan Walaupun Badan ini Terasa Sehat-sehat saja Kelihatan baik-baik saja Lose tetap diminta Untuk rajin Cek darah Dan kemudian Juga harus Rajin Berolahraga Kemudian juga Harus mengatur Pola makan Supaya apa? Supaya dapat menghindari Penyakit yang Jauh lebih parah Dapat menghindari Akibat yang lebih parah Karena bisa mengakibatkan Penyakit stroke Dan bahkan Juga bisa menyebabkan Kematian Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Bukankah banyak Di antara kita Yang terutama juga Orang-orang percaya Kadang kita merasa Diri kita ini Secara fisik sehat Padahal Kalau dicek darah Dicek semuanya Mungkin akan banyak Kelihatan penyakit-penyakit Di dalam tubuh kita Nggak harus bilang Wah saya masih muda Lose Mungkin yang kayak gitu Yang lansia-lansia Nggak Kita yang masih muda pun Kadang Kalau kita rutin cek darah Kadang kita bisa tahu Penyakit-penyakit yang Kita derita Di dalam tubuh kita Nah sama halnya Dengan lose Yang merasa Yakin sehat Nggak apa-apa gitu ya Tetapi ketika dicek Ternyata ada Penyakit Atau kadar Trigliseridannya Juga tinggi Pada waktu itu Nah teman-teman Begitu pula Dengan kerohanian kita Ada orang yang Saat ini mungkin Merasa Hidupnya sudah Merdeka Tetapi Sebenarnya Kalau mau di cross-check lagi Kalau mau dilihat lagi Secara mendalam Hidupnya Belum merdeka Di dalam Tuhan Ada yang mungkin Sudah merasa Hidupnya merdeka Tetapi Hidupnya masih Dibelenggu oleh Dosa Masih suka Berbohong Masih suka Ngomong kotor Masih suka Mencontek Atau tidak jujur Ketika mengerjakan Tugas dan juga Ujian Atau ada mungkin Yang masih suka Nonton pornografi Apalagi di masa-masa Pandemi ini Semuanya tertutup Kita stay at home Stay at room Di kamar kita Masing-masing Kita asik Dengan gadgets kita Dan bukankah Kita bisa memperoleh Materi-materi Yang tidak benar Yang berbawa Pornografi Dari gadgets kita Dan kita Tidak berada Dalam pengawasan Orang tua Atau guru kita Atau komunitas kita Karena kita Berada sendiri Di dalam kamar kita Hal tersebut Bisa Terjadi Dan kita selalu mikir Wah Kesempatan nih Sendirian Pegang gadgets sendiri Dan kita bisa melakukan Perbuatan dosa Ada juga yang merasa Sudah merdeka Tetapi Saat ini Hidupnya masih diliputi Dengan ketakutan Hidupnya masih diliputi Dengan kekhawatiran Hidupnya masih diliputi Dengan amarah Dan juga kebencian Takut Dan khawatir berlebihan Terhadap pandemi Covid-19 Setiap Kadang orang-orang yang demikian itu Memiliki kehidupan Yang tidak berpengharapan Dikit-dikit takut Dikit-dikit khawatir Tetapi Bukan berarti Tidak boleh takut Tidak boleh khawatir Tidak boleh waspada Boleh Tetapi Jangan sampai itu Kita lakukan secara berlebihan Kenapa? Karena kita harus mempunyai Sebuah keyakinan Kita mempunyai Tuhan yang berkuasa Yang mampu Melindungi kita Mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita Dan juga menjagai kita Ada yang mungkin saat ini Masih suka marah-marah Sama mama papa Ada yang masih suka marah-marah Sama adiknya Sama kakaknya Sama pembantunya Sama supirnya Pokoknya kalau kemauan kita Tidak diturutin Kita marah-marah Dan marah-marahnya Kadang juga Berlebihan Atau mungkin saat ini Ada yang masih punya dendam Dengan musuh-musuhnya Di sekolah Dalam keluarga Masih mempunyai kebencian Dengan orang tua Saudara kandung Secara status Memang kadang kita terlihat Sudah merdeka Di dalam Yesus Kristus Sebagai anak-anak Tuhan Akan tetapi Itu tidak menjamin Ketika kita sudah dibaptis Menjadi percaya Itu tidak menjamin Kita sungguh-sungguh merdeka Kalau di dalam kehidupan kita Masih dibelenggu oleh dosa Hidup kita masih dibelenggu Oleh ketakutan Kekuatiran Sebagai buah Dari dosa-dosa Yang kita lakukan Nah teman-teman yang kasih Tuhan Rasul Petrus Dalam surat 1 Petrus Pasal yang kedua Ayat yang ke-11 sampai ke-17 Meminta kepada setiap kita Orang-orang percaya Untuk hidup Sebagai orang merdeka Perhatikan ayat yang ke-16a Dan kalau kita perhatikan Lebih lanjut Kemerdekaan yang Petrus Maksudkan disini itu Sesungguhnya tidak berbicara Kemerdekaan secara jasmani Atau secara fisik Atau mungkin Kemerdekaan yang berbau Nuansa politik Seperti yang disalahpahamin Oleh orang-orang Yahudi Pada waktu itu Merdeka menurut orang-orang Yahudi Pada waktu itu Adalah kemerdekaan Atau kebebasan Dari penindasan Pemerintah Roma Sehingga mereka terus Melakukan pemberontakan Terhadap pemerintah Roma Sebagai pribadi yang telah Merdeka Orang-orang Yahudi Pada waktu itu Mereka bertindak Seenaknya sendiri Mentang-mentang Sudah dikatakan merdeka Mereka berbuat Sebebas-bebasnya Namun mereka lupa Bahwa sesungguhnya Penindasan yang dilakukan Oleh pemerintah Roma Itu sesungguhnya Terjadi atas izin Dari Allah Israel Yang pada waktu itu Hendak membentuk Orang-orang Yahudi Hendak membentuk Umat-umat Allah sendiri Oleh karena itu Dalam ayat yang ke-16B Rasul Petrus Kembali menegaskan Janganlah menggunakan Kemerdekaan yang telah Tuhan berikan Untuk menyelubungi Kejahatan-kejahatan Kamu Kejahatan-kejahatan Mereka Jadi kemerdekaan yang dimaksudkan Oleh Rasul Petrus Di sini itu Kemerdekaan secara Rohani Bukan kemerdekaan secara Jasmani Atau yang berbau Secara politik Di dalam beberapa bagian Alkitab lainnya Kalau kita perhatikan Lebih lanjut Maka kita dapat Cukup banyak menemukan Makna Yang terkait dengan Istilah merdeka Kemerdekaan Dan semuanya itu Kalau kita boleh simpulkan Itu mengacu kepada Kemerdekaan secara Rohani Kemerdekaan Kristen Kemerdekaan Rohani Dan ketika Lohsa Berusaha Melihat kembali Beberapa bagian Dalam firman Tuhan Di sini kurang lebih Lohsa bisa menemukan Empat makna Dari kemerdekaan Yang dicatat Dalam Alkitab Atau menurut Alkitab Yang pertama Apa itu merdeka Merdeka menurut firman Tuhan Itu dikatakan Merdeka dari dosa Sangat jelas sekali Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-8 E33-34 Dikatakan Semula kita ini Semua adalah Hamba dosa Namun Karena Kristus Yang telah mati Di atas kayu salib Kita telah diubahkan Menjadi Hamba Hamba Kebenaran Kemudian yang kedua Apa itu arti Kemerdekaan Menurut firman Tuhan Yang kedua Merdeka dari hukuman Merdeka dari kebinasaan Seperti yang dicatat Dalam surat Roma Pasal yang ke-8 Et yang ke-21 Karena perbuatan-perbuatan Dosa yang telah kita lakukan Sepatutnya kita Sesungguhnya Harusnya dihukum Dihukum dengan Hukuman yang kekal Kematian kekal Dihukum menuju Kepadaan neraka Akan tetapi Semuanya itu Dibayar lunas Oleh Tuhan Yesus Melalui karya pengorbanannya Di atas kayu salib Sehingga kita Boleh diselamatkan Kita boleh Masuk ke dalam Surga Dan yang ketiga Menurut Alkitab Merdeka itu adalah Merdeka dari Hukum Taurat Seperti yang dicatat Dalam Roma Pasal yang ke-7 Et yang ke-6 Nah Disini kita harus Hati-hati gitu ya Ketika dikatakan Merdeka dari hukum Taurat Loh berarti kita Nggak harus mengikuti Hukum Taurat Loh se Bukan Artinya apa Merdeka dari hukum Taurat Ini bukan berarti Kita tidak Mentaati Atau sama sekali Tidak mentaati Hukum Taurat Hukum Taurat Dalam kehidupan Setiap orang percaya Itu masih berlaku Sebagai hukum moral Yaitu Sepuluh perintah Allah Masih ingat ya Sepuluh perintah Allah Sebagai pengingat kita Yang tercatat Dalam perjanjian lama Akan tetapi Bidanya apa Ada yang namanya Hukum upacara Atau Seremonial law Dalam hukum Taurat Itu yang sudah Tidak berlaku lagi Artinya apa Kita sudah tidak lagi Melakukan potong korban Kita tidak lagi Mencurahkan darah-darah korban Di meja Persembahan Gitu ya Di gereja Harus ada mesbah Terus tiba-tiba Ada yang bawa Kambing Ada yang bawa sapi Terus Dibleh Di dalam gereja Kita sudah tidak Melakukan Seremonial law itu Tetapi bukan berarti Hukum Taurat Sama sekali Tidak kita taati Tidak kita lakukan Secara moral Sebagai hukum moral Yaitu 10 perintah Allah Kita masih tetap Harus mentaati Tetapi kita sudah Dimerdekakan Dari hukum upacara Kenapa? Karena Yesus Kristus Sesungguhnya Sudah mati di atas Kayu salib Dia anak domba Allah yang dikorbankan Anak Allah yang dikorbankan Dan itu menggantikan Semua Korban-korban Bakaran Korban dosa Pengakuan dosa Dan penebusan dosa Yang selama ini Dilakukan dalam Upacara-upacara Dibait Allah Yang dilakukan pada Masa perjanjian lama Tetapi sudah digantikan Dengan Kristus Yang mati di atas Kayu salib Dan yang keempat Dalam Alkitab Kita bisa menemukan Istilah merdeka Itu artinya apa? Merdeka dari Tradisi kosong Merdeka dari Filsafat-filsafat kosong Yang dibuat Oleh manusia Seperti yang dikatakan Dan dicatat Dalam kolose Pasal yang kedua At yang kedua puluh Sampai dua puluh dua Ada ramalan-ramalan Ada sodiak Yang belum tentu Hal tersebut terjadi Tetapi Kadang kita bukankah Kita percaya Dan kita tahu Itu semuanya Bukan dari Tuhan Tetapi itu adalah Berdasarkan hikmat manusia Dan bisa dikatakan Berasal dari Si jahat Ya teman-teman yang dikasih Tuhan Loh saya ingin menegaskan Sesungguhnya Orang Kristen itu Bisa dikatakan Dia tidak 100% Merdeka Kita dipindah Dari sebelumnya Yang diperbudak oleh Dosa Sekarang kita Diperbudak oleh Kristus Kemerdekaan kita Memang tidak dibatasi Oleh hukum Taurat Tetapi Masih ada hukum Allah Yang mengatur Kehidupan kita Jadi kita memang Merdeka Tetapi kemerdekaan kita Di dalam Tuhan itu Dalam arti Tidak 100% Merdeka Masih ada hukum Allah Yang mengatur Kehidupan kita Maaf Ya Dalam Kristus Sendiri Ketika kita Mengaku percaya Dia sebagai Tuhan Dan satu-satunya Juru Selamat Kita menjadi Anak-anak Allah Di dalam Kristus Sesungguhnya Hidup kita Masih Memiliki Batasan-batasan Di dalam kemerdekaan Yang kita Kemerdekaan rohani Batasan-batasan itu Apa Yang pertama Kita bebas Melakukan apa saja Asalkan itu Tidak berkaitan Dengan dosa Dan tidak berkaitan Dengan kejahatan Ya Kalau dulu Ada satu peraturan Gitu ya Model-model lama Hamba Tuhan itu Nggak boleh berenang Hamba Tuhan itu Nggak boleh ke mal Hamba Tuhan itu Nggak boleh ke bioskop Ya Padahal kalau kita pikir Dalam masa sekarang Gitu ya Mungkin dengan pikiran-pikiran yang kolot Pikiran-pikiran yang lama Mungkin memang itu Kadang kegiatan-kegiatan di sana Itu diidentikan dengan dosa Tetapi sekarang Ya Kemal boleh Nonton bioskop boleh Bahkan berenang juga boleh Asalkan Itu tidak Merupakan sebuah perbuatan dosa Tidak membuat kita jatuh Di dalam dosa Atau mungkin Membuat kita melakukan kejahatan Jadi ketika teman-teman Sudah percaya Kristus Dan ingin melakukan sesuatu Jadikanlah firman Tuhan itu Sebagai parameter Boleh Tidak boleh Kalau misalnya Bingung untuk menjabarkan Teman-teman bisa bertanya Pada pembina Hamba Tuhan Atau siapapun yang Benar-benar bisa Mengerti tentang Alkitab Jadi boleh dilakukan Asal bukan perbuatan dosa Dan juga kejahatan Batasan yang kedua Adalah Boleh dilakukan Asal jangan sampai itu Menjadi batu sandungan Bagi orang lain Seperti yang diingatkan Dalam surat 1 Korintus Pasal yang ke-8 Ayat yang ke-9 Ya itu memang disitu Pada waktu itu Konteksnya Bolehkah Orang Kristen itu Makan makanan Yang dipersembahkan oleh Dewa Dewi Tetapi Rasul Paulus Mengingatkan Tidak boleh Kenapa? Karena kalau itu dimakan Itu justru akan menjadi Batu sandungan Bagi orang-orang Yang belum Percaya Oleh karena itu Ketika kita Hendak melakukan Segala sesuatu Sebebas-bebasnya Kita harus ingat Apakah perbuatan kita itu Telah menjadi Batu sandungan Atau bisa menjadi Batu sandungan Bagi orang lain Dan yang ketiga Batasannya adalah Boleh kita melakukan Segala sesuatu Tetapi Harus sesuai Dengan hikmat Dari Allah 1 Korintus Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-12 Artinya apa? Ketika hendak melakukan sesuatu Kita harus pikirkan Apakah ini berguna Atau tidak? Kalau memang berguna Membawa perkembangan Bagi diri kita Dan juga bisa Menjadi berkat Bagi orang lain Do it Tetapi ketika itu Justru tidak berguna Kita hanya membuang Waktu-waktu kita Dengan sia-sia Ya tinggalkan saja Ketika main game Berguna nggak? Berguna Bisa menghilangkan stres Bisa mungkin Jadi punya komunitas Seru-seruan Tetapi ketika Itu dilakukan Secara berlebihan Itu menjadi tidak berguna Segala sesuatu Kalau dilakukan secara berlebihan Itu sesungguhnya tidak baik Sama halnya Ketika kita makan ya Kalau berlebihan juga tidak baik Akan menimbulkan banyak penyakit Nah Teman-teman yang kasih Tuhan Hari ini Sangat simpel sekali Kita diminta oleh Tuhan Melalui surat 1 Petrus Pasal yang ke-2 Ayat yang ke-16 Dan ke-17 Secara khusus Kita dipanggil Untuk menjadi orang-orang Yang merdeka Kita dipanggil untuk hidup Sebagai orang merdeka Artinya apa? Kita tidak lagi Menjadi hamba kejahatan Tidak lagi menjadi hamba dosa Tetapi kita mau jadi Hamba Hamba kebenaran Kalau dulu kita banyak melakukan dosa Walaupun sudah percaya Yesus Kristus Kita diam-diam melakukan dosa Di kamar kita Dalam gedis kita Tetapi Tuhan tahu Apa yang kita lakukan Dan dia melihat Apa yang engkau lakukan Di balik Kamarmu Apa yang engkau lakukan Di balik gedismu Dan jika itu Kita sudah melakukan Sebuah perbuatan dosa Hendaklah Mari kita datang kepada Tuhan Dan kita boleh diubahkan Menjadi hamba kebenaran Oleh karena itu Teman-teman yang kasih Tuhan Di akhir bulan Atau bisa dikatakan Minggu terakhir Di bulan Agustus ini Kita masih Dalam nuansa kemerdekaan Sudahkah engkau Benar-benar merdeka Dari dosa-dosamu Janganlah memiliki kehidupan Yang mendua hati Ikut Yesus Tetapi juga Masih menikmati dosa-dosamu Jalilah pribadi Yang otentik Di hadapan Tuhan Dan juga sesama Dan juga di hadapan Komunitasmu Semuanya ini butuh proses Sedikit demi sedikit Sehingga Lama-lama Kita bisa menjadi serupa Dengan Kristus Terima kasih Sedikit demi sedikit Tiap hari Tiap sifat Yesus Mengubahku Dia ubahku Sejak ku terima dia Ada dalam anugerahnya Yesus Mengubahku Dia ubahku Oh juru selama Aku bukan Seperti yang dulu lagi Meskipun tampak lambat Tapi Ku tahu Ku pasti Sempunan nanti Mari bersama-sama Kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak di surga Kami bersyukur Kalau pada pagi hari ini Kami belajar Untuk menjadi Pribadi-pribadi yang merdeka Di dalam engkau Tuhan Ampuni kami Kalau hidup kami Masih ditawan oleh Dosa Masih ditawan oleh Filsafat-filsafat kosong Masih ditawan dengan Kenikmatan-kenikmatan kami Tetapi kami Belum seutuhnya Menjadi anak-anakmu Biarlah Ketika kami Menjalani hidup kami Yang selanjutnya Kami benar-benar memiliki Sebuah komitmen yang baru Kami mau merdeka Dari Dosa-dosa kami Kami mau Belajar Menanggalkan Semuanya itu Walaupun semuanya itu Butuh proses Dan sedikit demi sedikit Kami boleh diubahkan Oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Teman-teman Teman-teman Kita masih dalam Masa pandemi Tetap protokol kesehatannya Nomor satu ya Kalau harus berpergian Tetap jaga jarak Pakailah masker Cuci tangan Karena kita harus Mempunyai Sebuah kewajipan Kita harus menjaga Keluarga kita Kita harus menjaga Komunitas kita Tetap semangat Tuhan Yesus Beserta Dalam Badai kehidupan kita Di tengah masa pandemi COVID-19 Semangat Hai teman-teman Terima kasih Sudah mengikuti Pada pagi hari ini Sampai selesai Nah sebagai ucapan syukur Teman-teman Silahkan boleh Memberi Persembahan Lewat rekening Di bawah ini Nah teman-teman Jangan lupa Untuk menjaga kesehatan Pakai masker Menjaga kebersihan Dan juga Tetap melakukan Protokol kesehatan Dan See you next week Guys Oh 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 Oh, 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 oh. Tinggi, tinggi, tinggi? Tinggi, tinggi namamu, bertang Export di hatiku. Yesus kau membakanku, teman-teman Kepuluhku namamu, kau ada di hidupku Yesus kau membakanku, teman-teman 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 Ooh Ooh Oh Ooh